Di gunung tertinggi di Kiankun Star terdapat kediaman Dark North Saint. Tempat ini adalah area terlarang. Tanpa izin dari orang suci, siapapun yang masuk akan mati. Saat ini, Xiaoping mengikuti Dark North Saint ke kediamannya. Dark North Saint sedang duduk di ranjang Batu Giok dengan Xiaoping berdiri di sampingnya. Orang yang paling aku kagumi dalam hidupku adalah kakak senior Kiankun. Dia adalah dermawanku. Dark North Saint berkata dengan suara yang dalam, Aku pernah bersumpah bahwa kecuali seseorang mendapatkan warisan kakak senior Kiankun, aku tidak akan pernah menerima murid. Itu sebabnya aku masih belum memiliki murid. Sekarang kamu telah memperoleh warisan kakak senior Kiankun dan tangan penghancur tablet Yin yang hebat, kamu telah membuktikan bakatmu dalam seni bela diri. Itu sebabnya aku ingin menerimamu sebagai muridku. Xiaoping tidak berbicara dan terus mendengarkan dengan tenang. Dia tidak merasa aneh jika Dark North Saint mengetahui bahwa dia telah memahami tangan penghancur tablet Yin yang besar. Bagaimanapun, tembok Kiankun adalah harta karun milik Sekte Kiankun. Ingat, tangan penghancur tablet Yin yang hebat ini adalah salah satu teknik terbaik di Sekte Kiankun. Dark North Saint berkata, Ini adalah rahasia utama Sekte kami. Tanpa izin Sekte, Anda tidak boleh membocorkan teknik ini dan mengajarkannya kepada orang lain. Nada suaranya sangat tegas. Murid mengerti. Xiaoping mengangguk. Dia juga tahu bahwa ini adalah teknik rahasia Sekte tersebut. Jika bocor ke musuh, pasti akan membawa bencana besar bagi Sekte tersebut. Jika musuh mempelajari gerakannya secara menyeluruh, dia akan berada dalam bahaya. Karena kamu telah bergabung dengan Sekte Kiankun, kamu harus mengetahui beberapa aturan. Dark North Saint berkata, Di Sekte Kiankun, jika kamu ingin mempelajari teknik-teknik terbaik dan kemampuan ilahi, kamu tidak bisa mendapatkannya secara gratis. Kamu memerlukan pil Yin Yang untuk menukarnya. Yang disebut pil Yin Yang adalah pil unik dari Sekte Kiankun. Itu dimurnikan dengan alat ilahi kuali pemurnian pil Yin Yang dan bahan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya. Meminum satu pil Yin yang dapat menghemat kekuatan spiritual seorang kultifator selama tiga bulan. Jika seseorang bisa mendapatkan pil Yin yang dalam jumlah besar, lalu siapa yang tahu berapa banyak waktu yang bisa dihemat. Pada dasarnya, setiap murid Sekte Kiankun berharap mendapatkan pil Yin Yang. Lagi pula, di dunia luar, meskipun seseorang mempunyai uang, mereka tidak dapat membelinya. Aku tahu. Sambil menunggu penilaian berakhir, Korin sudah memberitahunya beberapa pengetahuan dasar tentang fraksi Kiankun, jadi dia sangat jelas tentang pengetahuan umum ini. Jika dia ingin menukar teknik seni bela diri yang berharga di fraksi langit dan bumi, dia akan membutuhkan pil Yin dan Yang dalam jumlah besar. Jika dia ingin mendapatkan harta berharga, dia juga membutuhkan pil Yin dan Yang. Adapun pil Yin Yang, itu adalah hadiah yang diberikan oleh Sekte kepada para murid. Misalnya, jika para murid menyelesaikan misi Sekte, mereka akan menerima pil Yin dan Yang dalam jumlah besar sebagai hadiah. Jika dia naik ke alam pemenuhan, dia akan diberi hadiah pil Yin Yang. Naik ke alam transenden juga akan dianugerahi pil Yin dan Yang. Setiap kali seorang murid maju ke alam yang lebih tinggi, Sekte tersebut akan memberi mereka hadiah yang sesuai. Atau, jika mereka memperoleh sejumlah harta dan menawarkannya kepada Sekte, mereka akan diberi hadiah pil Yin dan Yang. Singkatnya, semakin luar biasa kinerja seseorang dan semakin banyak kontribusi yang diberikan kepada Sekte tersebut, semakin banyak pil Yin dan Yang yang akan diberikan oleh Sekte tersebut. Semuanya sangat adil, itu semua tergantung pada kinerja seseorang. Jika Anda memiliki cukup pil Yin dan Yang, Anda akan dapat mempelajari semua teknik berharga di Sekte Langit dan Bumi. Ini juga mengapa Sekte Langit dan Bumi menarik banyak orang. Awalnya, murid biasa bisa mendapatkan 1 pil Yin dan Yang, dan murid sesepuh bisa mendapatkan 10 pil Yin dan Yang. Tapi sebagai murid orang tua ini, perlakuannya secara alami berbeda. Anda bisa mendapatkan 100 pil Yin dan Yang. Dark North Saint berkata, Jika kamu bisa naik ke alam pemenuhan, kamu bisa mendapatkan seribu, dan alam transenden bisa mendapatkan 10 ribu. Setiap kali kamu naik ke alam yang lebih tinggi, kamu bisa mendapatkan hadiah 10 kali lipat dari murid sesepuh. Jantung siaping berdebar saat mendengar ini. Benar saja, menjadi murid orang suci mempunyai manfaat yang besar. Hadiah awalnya saja sudah jauh melebihi hadiah orang biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Kita harus tahu bahwa murid luar biasa hanya bisa mendapatkan 1 pil Yin dan Yang. Jumlah pil Yin dan Yang ini tidak cukup untuk ditukar dengan teknik budidaya yang berharga, jadi mereka harus dengan susah payah menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh Sekte tersebut. Kadang-kadang, mereka membutuhkan satu tahun penuh atau bahkan beberapa tahun untuk mengumpulkan cukup pil Yin dan Yang untuk ditukar dengan teknik budidaya yang mereka butuhkan. Tentu saja, meskipun situasi ini terlihat sangat pahit, ini jauh lebih baik daripada mereka yang tidak bisa bergabung dengan Sekte Langit dan Bumi. Bagaimanapun, teknik budidaya ini tidak bisa dibeli di dunia luar meskipun seseorang punya uang. Itu adalah teknik rahasia yang tidak bisa disentuh sama sekali. Setidaknya di Sekte Langit dan Bumi, mereka memiliki harapan untuk menjadi lebih kuat. Tapi dibandingkan dengan pengobatan Siaping, itu jauh dari itu. Ada teknik Ruyi Langit dan Bumi di sini. Ini adalah teknik budidaya kisekte kami. Pada dasarnya, setiap murid akan mendapatkannya. Jika teknik internal Anda sebelumnya tidak cukup kuat, Anda dapat beralih ke teknik ini. Namun jika dirasa tidak perlu, Anda bisa memilih untuk tidak mengolahnya. Dark North Saint melanjutkan. Untuk seni bela diri, teknik pedang, teknik rahasia, dan lain-lain, kamu bisa pergi ke perpustakaan Kitab Suci Sekte Langit dan Bumi untuk menukarnya. Jika kamu tidak tahu apa-apa, kamu bisa bertanya padaku. Ingat, di Sekte Langit dan Bumi, meskipun kamu adalah muridku, bukan berarti kamu bisa tidur nyenyak. Kamu harus menggunakan kekuatanmu sendiri untuk memperjuangkan segalanya. Selain itu, aku tidak akan membantumu, mengerti. Dia memandang Siaping dengan serius. Dimengerti, Tuan, Siaping menangkupkan tangannya. Dia tidak membutuhkan hal lain selain keadilan. Selama lingkungannya adil, dia tidak takut bersaing dengan orang lain. Namun jika ada yang berani menindasnya, maka dia tidak bisa disalahkan. Dengan itu, dia ingin pergi. Tunggu. Dark North Saint sepertinya memikirkan sesuatu dan memanggil Siaping, apakah kekuatan spiritualmu lebih kuat dari orang biasa? Apakah kamu mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Iya, ketika saya masih muda, saya mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Saya memakan obat roh misterius, yang menyebabkan kekuatan spiritual saya menjadi kuat secara alami. Setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari orang biasa. Siaping berkata setengah jujur. Sepuluh kali lebih kuat dari orang biasa. Anda memang berbakat. Pantas saja Anda mampu menahan tekanan spiritual tembok langit dan bumi. Dark North Saint mengungkapkan pandangan pemahamannya, kebetulan aku memiliki teknik rahasia spiritual. Aku menemukannya di beberapa reruntuhan kuno ketika aku masih muda. Itu tidak dianggap sebagai milik sekte, jadi kamu bisa mengambilnya dan mempraktikannya. Itu lebih dari itu. Cocok untuk orang dengan kekuatan spiritual yang kuat secara alami. Dia mengeluarkan manual rahasia. Siaping mengambilnya dan melihatnya. Ada beberapa kata emas kuno dan sederhana di atasnya, segel lion facra. 1112 Saat ini, di dalam ruangan yang sunyi. Siaping mengeluarkan botol porselen putih. Dengan lambayan tangannya, 5 atau 6 piliin dan yang segera terbang keluar dan masuk ke mulutnya. Begitu masuk ke mulutnya, piliin dan yang segera meleleh, berubah menjadi cairan yang mengalir ke tenggorokannya. Akhirnya, ia memasuki lautan energi dan tiannya, dan dimurnikan dengan cepat. Segera, energi hitam dan putih melonjak keluar dari kedalaman lautan energinya. Ini adalah energi yin murni dan energi yang murni. Kedua energi ini seperti dua naga hitam dan putih kecil, menyebar melalui meridian siaping yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki setiap sudut tubuhnya, memperkuat setiap sel di tubuhnya. Nyaman Siaping merasakan tubuhnya hangat, seolah-olah setiap sel di tubuhnya diberi nutrisi oleh energi kehidupan. Energi hitam dan putih mengalir ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, semua energi ini melonjak ke kedalaman Zifu miliknya. Hualala gelombang. Di dalam Zifu, lautan kekuatan Dharma tenang dan tentram, seolah-olah menjelang badai. Pada saat ini, seluruh Zifu mulai bergetar. Seperti banjir, energi mengalir ke tubuhnya dari dalam tubuhnya. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi kekuatan Dharma yang agung. Lautan kekuatan Dharma terus meluas ke segala penjuru. Saat Siaping mengoperasikan mantra abadi yang murni, ruang Zifu secara bertahap meluas, dan kekuatan Dharma juga meningkat dengan cepat. Ledakan gelombang. Di atas lautan, matahari terbit dari timur. Bola api besar tergantung tinggi di langit, berputar dengan ganas. Hal ini juga menyebabkan seluruh lautan kekuatan Dharma melonjak, menciptakan pusaran air. Saat lautan kekuatan Dharma berputar, ruang Zifu meluas sedikit demi sedikit, seolah-olah ia terus-menerus menggali lebih banyak ruang, menyebabkan ruang Zifu meluas. Dong. Tiba-tiba, tubuh Siaping gemetar. Dia langsung merasa bahwa dia telah menembus penghalang. Seluruh ruang Zifu tiba-tiba terbuka, dan luas permukaannya menjadi dua kali lipat. Sekarang diameternya 400 km. Alam Zifu tahap akhir. Saya akhirnya maju. Mata Siaping menunjukkan sedikit cahaya. Dia awalnya berada di puncak tahap tengah alam Zifu, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir alam Zifu. Sekarang dia telah mengonsumsi lima atau enam ramuan Yin yang, itu setara dengan mengambil langkah menuju terobosan. Oleh karena itu, dia maju ke tahap akhir dari alam Zifu dengan mudah. Namun Siaping tidak berhenti dan terus mengonsumsi ramuan Yin yang untuk memperkuat kekuatan Dharma tubuhnya. Di alam Zifu, pada dasarnya tidak ada hambatan. Bagi sebagian besar kultifator, hal tersulit adalah menyerap kekuatan esensi langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan Dharma. Jika tidak ada bantuan dari luar, dibutuhkan setidaknya seratus tahun sebelum ada peluang untuk menerobos. Itu adalah upaya yang melelahkan. Tetapi jika ada bantuan obat mujarab, itu akan menyelamatkan budidaya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sepuluh ramuan, dua puluh ramuan, tiga puluh ramuan. Saat Siaping mengonsumsi ramuan Yin yang satu demi satu, sejumlah besar energi melonjak masuk. Alam Zifu, yang awalnya diperluas satu kali lipat, kini diisi oleh kekuatan Dharma. Di langit alam Zifu, ada sepetak besar awan gelap yang mengumpulkan energi tak terbatas. Setelah dimurnikan dengan teknik yang abadi yang murni, energinya diubah menjadi kekuatan Dharma dan dipadatkan menjadi tetesan air hujan. Splash gelombang-gelombang-gelombang tetesan. Air hujan kekuatan Dharma ini jatuh ke laut, membuat air laut semakin melimpah. Dengan transformasi teknik abadi yang murni, kekuatan Dharma menjadi lebih murni, dan air laut menjadi lebih dalam. Terlebih lagi, cairan lima elemen yang awalnya disimpan di dalam tubuhnya, yang belum sepenuhnya dimurnikan, kini telah dimurnikan dan diubah menjadi kekuatan Dharma dalam jumlah besar yang melonjak ke alam Zifu. Dong! Ketika Siaping mengkonsumsi total 100 yin yang eliksir, seluruh Zifu rilem bergetar. Kekuatan Dharma hampir memenuhi seluruh alam Zifu, dan telah mencapai tahap kesempurnaan. Tahap puncak dari alam Zifu. Siaping segera tahu bahwa dia telah mencapai tahap puncak alam Zifu. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke alam pemenuhan dan mencapai alam baru. Di dalam alam Zifu, kekuatan Dharma telah mencapai batas alam Zifu dan pada dasarnya tidak dapat ditingkatkan. Kekuatan Dharma di alam Zifu yang memiliki diameter 400 km membuatnya merasa sangat kuat. Di alam Zifu, mungkin tidak ada orang yang bisa menandingi Siaping dalam hal kekuatan Dharma. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya saja, dia bisa meratakan delapan gunung dengan sekali pukulan. Efek dari ramuan yin yang ini sungguh lumayan. Layak menjadi ramuan eksklusif dari sekte Kiankun. Efek dari kondensasi kekuatan Dharma sungguh terlalu bagus. Dapat menghemat setidaknya beberapa dekade waktu kultivasi. Siaping memuji. Dia telah melihat banyak ramuan di alam kelaut, tetapi dia belum pernah melihat ramuan dengan efek luar biasa seperti ramuan yin yang. Dia berpendapat bahwa ini bukan hanya masalah tanaman obat yang berharga, tetapi yang lebih penting, metode pemurnian ramuan tersebut. Sekte kelas suci seperti sekte Kiankun telah mencapai puncak kesempurnaan dalam memurnikan ramuan. Mereka tidak akan menyianyiakan banyak khasiat obat saat memurnikan tanaman obat. Bahkan perpaduan berbagai ramuan spiritual dan formula ramuan telah mencapai tingkat yang sangat sempurna. Khasiat obat dari obat mujarab dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan metode alkimia kasar di alam kelaut. Jika yin yang eliksir bisa muncul di alam kelaut, setidaknya akan ada 10 kali lebih banyak penggarap alam ilahi daripada sekarang. Inilah pentingnya ramuan bagi para pembudidaya. Meskipun aku menggunakan 100 ramuan yin yang untuk meningkatkan kultifasiku ke tahap akhir alam istana ungu, tidak mudah untuk meningkatkannya dari tahap akhir ke tahap awal alam pemenuhan. 100 saja tidak akan cukup. Cukup. Mata siaping berbinar. Perubahan terbesar dalam maju ke alam pemenuhan adalah transformasi kekuatan mental seseorang. Itu akan mengubah kekuatan mental seseorang ke tingkat kesadaran ilahi. Begitu seseorang mencapai alam indera ketuhanan, dia akan dapat mengendalikan energi transendensinya dengan lebih bebas. Ini seperti mengendalikan jari dan lengan seseorang. Dia akan dapat menggunakan energi transendensinya untuk melakukan segala macam transformasi dan memadatkan 18 jenis senjata. Itu beberapa kali lebih kuat dari alam istana ungu. Terlebih lagi, jika kekuatan mental seseorang mencapai alam indera ketuhanan, dia akan memiliki kekuatan untuk mengganggu dunia material. Dia akan bisa menggunakan akal sehatnya untuk menyerang musuh dan bahkan menciptakan ilusi. Tentu saja, kekuatan indera ketuhanan dari alam pemenuhan tidak dianggap kuat. Seorang kultifator pemenuhan rilem biasa hanya akan mampu mempengaruhi orang lain sedikit dan menyebabkan mereka linglung sejenak. Tetapi jika itu adalah seorang kultifator yang lebih kuat, satu pandangan saja sudah cukup untuk membunuh musuh. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak ramuan yin yang, saya tidak perlu membuang waktu untuk proses memadatkan energi transendensi. Xia Ping mengepalkan tangannya, dia merasa bahwa yin yang eliksir sangat bagus untuk budidayanya. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak ramuan yin yang, dia pasti akan meningkat dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, jika dia ingin menerobos ke alam pemenuhan, dia akan membutuhkan lebih banyak ramuan yin yang untuk membantunya. Pada saat ini, berita tentang Dark North Saint yang merekrut seorang murid dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta, terutama kebanyak sekte tingkat Saint yang dekat dengan Dark North Saint. Mereka dengan cepat menerima berita mengejutkan ini. Pertama, enam bintang di bawah yurisdiksi Dark North Saint terguncang. Ini menjadi berita utama hari itu dan disiarkan di berita malam, memberi tahu semua orang tentang berita ini. Ya Tuhan, Dark North Saint sebenarnya merekrut seorang murid. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi? Dari yang kuingat, setidaknya sudah seribu tahun sejak terakhir kali mereka merekrut seorang murid. Ini sangat jarang terjadi. Saya mendengar bahwa kali ini, Dark North Saint secara pribadi merekrut seorang murid. Orang itu bernama Xia Ping. Xia Ping, apa latar belakangnya? Apakah dia keturunan suatu klan besar atau putra mahkota suatu kerajaan? Aku tidak yakin. Dia sangat misterius. Dark North Saint hanya memberinya nama. Tidak ada yang tahu latar belakang pastinya. Itu benar, dia sepertinya muncul entah dari mana. Aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia bukan seorang jenius muda yang telah lama terkenal di enam bintang. Dia mungkin orang biasa. Benarkah? Bagaimana mungkin seorang rakyat jelata mempunyai bakat untuk dipilih oleh seorang saint? Namun, karena dia diterima sebagai murid oleh Dark North Saint, dia pasti memiliki kemampuan yang mengesankan. Jika Dark North Saint kita punya saint lain, kita akan benar-benar kaya. Banyak orang yang mendiskusikan masalah ini dengan penuh minat. Lagipula, ada banyak sekali planet dan triliunan manusia di enam bintang. Hanya tiga orang suci yang muncul. Terlebih lagi, ketiga orang suci hanya merekrut beberapa murid. Jumlah ini bahkan lebih jarang dibandingkan panda. Ini setara dengan putra mahkota dari enam bintang, bibit para orang suci di masa depan. Oleh karena itu, mereka semua sangat prihatin terhadap murid-murid para orang suci, sama seperti bagaimana mereka peduli terhadap berita tentang keluarga kerajaan. Bagi orang awam, ini hanyalah gosip. Namun, bagi klan kuno dan keluarga kerajaan dari enam bintang, itu adalah masalah besar. Jelas sekali bahwa Dark North Saint akan memiliki kekuatan kuat lainnya. Bahkan jika siaping tidak mau, banyak orang akan berbondong-bondong mendatanginya dan menjilatnya. Bagaimanapun, ini adalah murid dari Dark North Saint yang terkenal. Dikatakan bahwa dia memiliki standar yang sangat tinggi dan tidak pernah menerima satu pun murid. Tapi sekarang, dia sebenarnya telah merekrut seorang murid. Bagaimana ini tidak menarik perhatian orang lain? Jenius macam apa yang bisa membuat Dark North Saint secara pribadi menerimanya sebagai murid? Selidiki. Selidiki segera, cari tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki siaping ini. Benar, cepat cari tahu 18 generasi nenek moyangnya. Lihat hubungan seperti apa yang dia miliki, di mana dia dilahirkan, pengalaman seperti apa yang dia alami saat tumbuh dewasa, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ya, cari tahu apa yang dia suka dan tidak suka. Ini sangat penting dan mendesak. Hentikan yang lainnya dan fokuslah mencari informasi tentang siaping. Di enam wilayah bintang utama, organisasi intelijen bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya mulai beroperasi, mencoba mencari tahu identitas, asal-usul, latar belakang keluarga, hubungan interpersonal, pengalaman pertumbuhan siaping, dan sebagainya. Mereka memperlakukan murid baru sage ini dengan hati-hati. Bahkan jika siaping hanya seorang kultifator alam istana Valet sekarang, dia hanya akan menjadi umpan meriam di alam semesta. Tapi bagaimana dengan 10 tahun atau 100 tahun kemudian? Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi sosok hebat yang tidak bisa dianggap remeh. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang jenius yang menarik perhatian seorang sage bisa menjadi orang biasa? Segala sesuatunya harus dipersiapkan untuk hari hujan. Begitu siaping tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi kekuatan yang dapat mengguncang enam bidang bintang utama. Jika mereka memilih pihak yang salah, kemungkinan besar mereka akan mati. Semuanya penting dan tidak bisa diabaikan. Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, mereka tidak dapat menemukan jejak siaping. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Tidak ada petunjuk sama sekali. Bagaimanapun, siaping berasal dari planet barbar dan belum pernah ke enam bidang bintang utama. Tentu saja, mereka tidak memiliki informasi apapun tentang dia. Situasi ini mengkhawatirkan banyak agen intelijen. Adapun sekte Kiankun di dekatnya, seperti sekte Lingyun dan sekte kelas suci lainnya, mereka juga menerima berita ini. Seorang murid seorang sage telah muncul. Mereka tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Menarik, Dark North Saint yang keras kepala itu sebenarnya ingin merekrut seorang murid. Ini sungguh aneh. Aku penasaran seperti apa bakat yang dimiliki murid ini agar Dark North Saint secara pribadi menerimanya sebagai murid. Kemampuannya seharusnya baik-baik saja. Kalau tidak, Dark North Saint tidak akan menerimanya sebagai murid. Namun, tidak akan mudah untuk menjadi seorang sage. Tentu saja, betapapun hebatnya bakat seseorang, lelaki tua ini pernah melihatnya sebelumnya. Namun, untuk menjadi seorang sage memerlukan keberuntungan, bakat, dan kemauan yang besar. Faktor-faktor ini sangat diperlukan. Sepertinya generasi muda sedang melonjak seperti angin dan awan. Lawan kuat lainnya telah muncul. Ini adalah era persaingan yang hebat. Para jenius sama seperti awan dan mengerikan seperti hujan. Namun, hanya era yang begitu hebat yang bisa melahirkan seorang sage yang kuat. Mari kita perhatikan dia. Saya harap dia tidak mati dalam perjalanan. Banyak maha kuasa hanya menaruh sedikit perhatian padanya sebelum kehilangan minat. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang junior. Sekalipun dia punya bakat, dia tidak cukup kuat. Dia tidak akan bisa menatap mata mereka untuk saat ini. Keajaiban dari banyak sekte juga menerima berita tersebut dengan sangat cepat. Siaping. Apa latar belakangnya? Saya tidak yakin. Saya dengar dia orang biasa. Jika dia diterima sebagai murid seorang sage, dia bukan lagi orang biasa. Itu benar. Namun, dia hanya berada di alam istana ungu. Dia masih anak-anak. Dia tidak akan menjadi ancaman untuk saat ini. Hef. Jadi bagaimana jika dia diterima sebagai murid seorang sage? Dalam jalur kultivasi, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Memiliki guru yang baik bukan berarti dia akan memiliki masa depan yang baik. Ada banyak murid dari orang bijak yang telah jatuh di alam semesta. Benar. Kita harus fokus pada kultivasi kita sendiri. Belum terlambat untuk memperhatikan dia ketika dia mencapai posisi kita. Banyak keajaiban dari berbagai sekte yang meremehkan. Mereka semua adalah orang-orang yang bangga dengan bakat luar biasa. Bahkan jika Xiaoping diterima sebagai murid sage, mereka tidak akan peduli. Namun, nama Xiaoping juga terlintas di benak mereka, dan mereka memiliki sedikit kesan tentangnya. Xiaoping. Dari mana asal orang ini, dia benar-benar menjadi murid seorang sage. Sepertinya dia cukup mampu. Ye mengyao dari sekte Lingyun juga menerima berita tersebut. Namun, dia segera melupakannya. Ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan sekarang, yaitu menangkap pembohong besar itu, Wu Wudi. Jika dia membiarkan pembohong ini terus lolos, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertipu dan menderita kerugian besar. Belum lagi dendam antara dia dan Bajingan itu, hanya dari sudut pandang menghilangkan momok. Pembohong Wu Wudi ini harus dihukum. Jika tidak, reputasi Ye mengyao akan hancur. 1114. Saat ini, di ruang meditasi, Xiaoping mengeluarkan botol porselen putih dari tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, lima atau enam pil yin dan yang segera terbang keluar dan masuk ke mulutnya. Begitu masuk ke mulutnya, beberapa ramuan yin yang segera meleleh dan berubah menjadi cairan yang masuk ke wadah ki dan tiannya. Itu dengan cepat disempurnakan, dan energi hitam dan putih menyembur keluar dari kedalaman wadah ki. Itu adalah energi yin murni dan energi yang murni. Kedua energi ini seperti dua naga hitam dan putih yang menyebar melalui meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiaoping. Mereka meresap ke setiap sudut dan memperkuat setiap sel di tubuhnya. Nyaman. Xiaoping merasakan tubuhnya hangat, dan rasanya setiap sel diberi nutrisi oleh energi kehidupan. Energi hitam dan putih berenang di sekitar tubuhnya. Akhirnya, semua energi ini mengalir ke kedalaman rumah ungu. Bangun gelombang-gelombang. Di dalam rumah ungu, lautan kekuatan spiritual terasa tenang seperti ketenangan sebelum badai. Tepat pada saat ini, seluruh rumah ungu berguncang. Banjir energi mengalir dari dalam tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi kekuatan spiritual yang agung. Lautan kekuatan spiritual terus meluas. Saat Xiaoping mengedarkan teknik abadi yang murni, rumah ungu perlahan berkembang, dan kekuatan spiritual meningkat dengan cepat. Ledakan gelombang. Di atas laut, matahari terbit dari timur. Bola api raksasa tergantung tinggi di langit dan berputar dengan hirup pikuk. Hal ini menyebabkan seluruh lautan kekuatan spiritual melonjak dan membentuk pusaran air. Saat lautan kekuatan spiritual berputar, rumah ungu perlahan meluas hingga kekejauhan. Tampaknya ia terus-menerus menggali lebih banyak ruang, memungkinkan rumah ungu berkembang. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Xiaoping bergetar. Dia langsung merasa bahwa dia telah menembus penghalang. Seluruh rumah ungu tiba-tiba terbuka, dan ukurannya menjadi dua kali lipat. Sekarang diameternya 400 km. Alam rumah ungu tahap akhir. Saya akhirnya maju. Mata Xiaoping menunjukkan sedikit cahaya. Dia sudah berada di puncak tahap tengah dari alam rumah ungu dan hanya selangkah lagi dari tahap akhir dari alam rumah ungu. Sekarang dia telah mengonsumsi lima atau enam ramuan yin yang, itu setara dengan satu langkah lagi. Dengan demikian, dia maju ke tahap akhir dari alam rumah ungu dengan mudah. Tapi Xiaoping tidak berhenti dan terus mengonsumsi yin yang elixir untuk memperkuat kekuatan spiritualnya. Pada dasarnya tidak ada hambatan di alam rumah ungu. Bagi sebagian besar kultifator, hal tersulit adalah menyerap energi langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Tanpa bantuan eksternal apapun, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mendapatkan peluang untuk menerobos. Itu adalah upaya yang melelahkan. Namun, dengan bantuan pil obat, entah berapa tahun budidaya bisa diselamatkan. 10, 20, 30 Xiaoping menelan pil yin dan yang satu persatu, dan sejumlah besar energi melonjak ke dalam tubuhnya. Ruang zifu miliknya, yang telah diperluas satu kali lipat, kini terisi penuh dengan kekuatan sihir. Di langit ruang rumah ungu, awan gelap besar tiba-tiba muncul. Itu dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Setelah dimurnikan oleh mantra abadi yang murni, itu diubah menjadi kekuatan sihir dan dikondensasi menjadi tetesan hujan. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Tetesan hujan ajaib ini jatuh ke laut, membuat air laut semakin melimpah. Selanjutnya, dengan transformasi teknik abadi yang murni, kekuatan sihir menjadi lebih murni dan air laut menjadi lebih dalam. Selanjutnya, lima elemen cairan yang belum sepenuhnya dimurnikan kini sedang disempurnakan menjadi sejumlah besar kekuatan sihir yang mengalir ke istana ungu miliknya. Dong! Ketika Xiaoping mengkonsumsi total 100 eliksir yin dan yang, seluruh dimensi zifu bergetar. Kekuatan sihir hampir memenuhi seluruh dimensi zifu. Itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Puncak dari alam rumah ungu tahap akhir. Xiaoping segera tahu bahwa dia telah mencapai puncak alam rumah ungu tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke alam pemenuhan dan mencapai alam baru. Di dalam ruang rumah ungu, kekuatan sihir telah mencapai batas alam rumah ungu dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Kekuatan sihir dari ruang rumah ungu yang memiliki diameter 400 km membuatnya merasa sangat kuat. Di alam istana ungu, mungkin tidak ada orang yang bisa menandingi Xiaoping dalam hal kekuatan sihir. Dengan satu pukulan, dia bisa meratakan delapan gunung hanya dengan kekuatannya. Efek dari ramuan yin dan yang ini benar-benar tidak buruk. Layak menjadi ramuan eksklusif dari sekte Kiankun. Efek dari kondensasi kekuatan sihir sangat bagus. Dapat menghemat setidaknya 10 tahun waktu budidaya. Xiaoping memuji. Dia telah melihat banyak ramuan di alam cloud, tetapi dia belum pernah melihat ramuan dengan efek luar biasa seperti ramuan yin dan yang. Dia berpendapat bahwa ini bukan hanya masalah bahan obat yang berharga, tetapi yang lebih penting, metode pemurnian ramuan tersebut. Sekte kelas suci seperti sekte Kiankun telah mencapai puncak penyempurnaan ramuan. Mereka tidak akan menyanyiakan banyak khasiat obat dari bahan obat saat memurnikan bahan obat. Bahkan perpaduan bahan spiritual yang berbeda dan formula ramuan telah mencapai tahap yang sangat sempurna. Khasiat obat dimanfaatkan sepenuhnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan metode alkimia kasar di alam cloud. Jika yin dan yang eliksir bisa muncul di alam cloud, setidaknya akan ada 10 kali lebih banyak penggarap alam ilahi daripada sekarang. Inilah pentingnya ramuan bagi para pembudidaya. Meskipun saya menggunakan 100 ramuan yin dan yang untuk meningkatkan kultivasi saya saat ini ke alam istana ungu tahap akhir, saya khawatir tidak akan mudah untuk meningkatkannya dari alam rumah ungu tahap akhir ke alam istana ungu tahap awal. Rilem, 100 pil saja tidak cukup. Mata siaping berkedip. Perubahan terbesar dalam kemajuan ke alam pemenuhan adalah transformasi kekuatan spiritual seseorang. Ini akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk bertransformasi ke tingkat kesadaran ilahi. Begitu seseorang mencapai alam indera ketuhanan, dia akan dapat mengendalikan kekuatan sihir dengan lebih bebas. Ini seperti mengendalikan jari dan lengan. Seseorang dapat menggunakan kekuatan sihir untuk membuat segala macam perubahan dan menyingkat 18 jenis senjata. Itu beberapa kali lebih kuat dari alam istana ungu. Terlebih lagi, jika kekuatan spiritual seseorang mencapai alam indera ketuhanan, dia akan memiliki kekuatan untuk mengganggu dunia material. Seseorang dapat menggunakan akal ilahi untuk menyerang musuh dan bahkan menciptakan ilusi. Tentu saja, kekuatan indera ketuhanan dari alam pemenuhan tidak dianggap kuat. Seorang kultifator pemenuhan rilem biasa hanya akan sedikit mempengaruhi orang lain dan menyebabkan mereka linglung sejenak. Namun, jika itu adalah seorang kultifator yang lebih kuat, satu pandangan saja sudah cukup untuk membunuh musuh. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak ramuan yin dan yang, saya mungkin tidak perlu membuang waktu untuk proses memadatkan kekuatan sihir. Xiaoping mengepalkan tangannya, dia merasa bahwa ramuan yin dan yang sangat bagus untuk budidayanya. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak ramuan yin dan yang, dia pasti akan meningkat dengan kecepatan tinggi. Terlebih lagi, jika dia ingin menerobos ke alam pemenuhan, dia akan membutuhkan lebih banyak ramuan yin dan yang. 1115. Satu bulan kemudian. Di suatu tempat di sekte langit dan bumi, ada sekelompok orang berkumpul. Di antara mereka adalah pangeran ke-18 kerajaan Loki, Kur, serta murid-murid lain yang baru saja memasuki sekte langit dan bumi. Saat ini, pertarungan peringkat telah berakhir. Pada dasarnya, semua murid yang masuk 10 besar telah muncul di tempat ini. Kur telah memperoleh tempat ke-8 dalam pertarungan peringkat. Namun, kelompok orang ini sangat tidak puas. Ini karena Xia Ping tidak berpartisipasi dalam pertarungan peringkat kali ini. Dia terlalu asyik berkultivasi, jadi dia melewatkan pertarungan peringkat. Huff, Xia Ping itu benar-benar sombong. Dia sebenarnya bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Apakah dia meremehkan kami para murid yang memasuki sekte pada periode yang sama? Dia bahkan tidak mau repot-repot bertarung dengan kita. Seseorang sangat tidak puas. Dia adalah batu, yang menduduki peringkat ke-10 dalam pertarungan peringkat. Dia memiliki bakat luar biasa, kekuatan tirani, dan pandai menggunakan teknik tinju. Dia telah diangkat sebagai murid terakhir dari tetua sekte tersebut. Bagaimanapun, dia adalah murid seorang sage. Meskipun kita semua berada di periode yang sama, dalam hal senioritas, dia berada di atas kita. Jika kita benar-benar menghitungnya, kita harus memanggilnya Marsial Granduncle. Seseorang berkata dengan sinis. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan jelas untuk menebarkan perselisihan dan memiliki motif tersembunyi. Omong kosong Marsial Granduncle, dia hanya beruntung dipilih oleh seorang sage. Dari segi kekuatan, aku merasa tidak kalah sama sekali darinya. Aku hanya tidak tahu kemampuan manusia super seperti apa yang dia miliki. Orang yang berbicara adalah Li Hu, yang menduduki peringkat ke-5. Dia memiliki rambut emas dan seperti harimau ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia memiliki tubuh yang sangat tangguh, seperti monster. Dapat dikatakan bahwa dia kebal terhadap pedang dan tombak. Kemarahannya juga agak mudah tersinggung, jenis yang akan memulai pertengkaran jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Lu Wenhou, bagaimana menurutmu? Banyak orang mengatakan bahwa Anda tidak dapat memenuhi gelar Anda sebagai peringkat pertama dalam pertarungan peringkat. Jika siaping datang, Anda pasti akan menduduki peringkat ke-2. Seorang pria feminin berpakaian hitam tertawa kejam dan duduk bersila di atas meja batu. Dia memegang belati berwarna darah di tangannya. Belati di tangannya seperti kupu-kupu yang terbang melintasi bunga, berkelap-kelip dengan sinar cahaya. Dia menyipitkan matanya, memperlihatkan jejak cahaya dingin seperti ular berbisa. Dia adalah Tang Mingchen, yang menduduki peringkat ketiga. Dia dikelilingi oleh aura feminin dan gelap. Orang-orang di sekitarnya menjaga jarak tertentu dari Tang Mingchen, seolah-olah mereka sangat takut pada pria banci ini, takut dia akan tiba-tiba menyerang. Tang Mingchen, jangan menabur perselisihan di sini. Aku tahu betul apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Ini tidak lebih dari menabur perselisihan antara aku dan siaping. Tidak perlu menyembunyikannya di sini. Lu Wenhou dengan dingin mendengus dan dengan keras memperingatkan, namun, saya memang sangat tertarik dengan siaping ini. Saya ingin tahu apakah dia dapat memblokir teknik tombak klan Lu saya. Tingginya 2,2 meter dan memegang Trisula di tangannya, mengeluarkan aura yang tak terkalahkan. Tubuhnya lurus seperti lembing, seperti puncak gunung yang pantang menyerah. Keluarga Lu adalah keluarga petarung terkenal di enam medan bintang utama. Dikatakan bahwa seorang sage pernah muncul di keluarga mereka, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia terjatuh. Namun, ini juga membuktikan latar belakang keluarga Lu. Setiap murid yang berasal dari keluarga Lu adalah ahli yang tiada taranya, tak terkalahkan seperti binatang buas. Pertarungan peringkat kali ini sama saja. Lu Wenhou menyapu semua lawannya dengan kekuatan absolut dan memenangkan tempat pertama di antara mahasiswa baru. Namun, dia selalu tinggal di rumahnya sendiri dan tidak keluar selama sebulan. Bahkan makanannya dikirim khusus ke rumahnya. Sangat sulit untuk melihatnya. Seseorang berkata. Seperti yang diharapkan dari murid seorang sage. Perlakuan yang dia terima jauh lebih baik daripada kami, murid pribadi. Dia tidak hanya memiliki rumahnya sendiri, tetapi dia juga memiliki orang yang mengirimkan makanan ke pintunya. Li Hu sangat cemburu. Dia merasa bahwa menurut bakatnya, dia seharusnya berada di atas siaping, yang muncul entah dari mana. Namun, Dark North Saint menyukai anak ini dan menutup mata terhadap yang lain. Karena dia tidak keluar, kenapa kita tidak menemuinya sendiri? Saat itu, dia tidak bisa menghindari kita, kan? Tang Mingchen tertawa. Ngomong-ngomong, Kur, bagaimana menurutmu? Bukankah Anda bertukar informasi kontak dengannya dan berteman dengannya? Wuss. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada Kur. Kur merentangkan tangannya. Aku memperlakukannya sebagai teman, tapi aku tidak yakin apakah dia memperlakukanku sebagai teman. Lagipula, kita hanya bertemu sekali. Dia mengungkapkan ketidakberdayaannya. Selama penilaian, alasan dia berteman dengan siaping adalah karena dia menyukai kekuatan siaping dan merasa bahwa pihak lain memiliki potensi. Dia tidak menyangka anak ini begitu kuat sehingga benar-benar di luar imajinasinya. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi murid seorang sage. Statusnya jauh lebih tinggi daripada murid biasa. Identitasnya sebagai seorang pangeran tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah mencapai langit dalam satu lompatan. Sejujurnya, dia mengira dia sedang bermimpi. Perkembangannya terlalu berlebihan. Lupakan saja, percuma saja bicara banyak. Ayo kita cari dia bersama. Benar, kita semua bersaudara dari sekte yang sama. Bukan masalah besar mengunjunginya. Saya yakin semua orang juga sangat penasaran dengan siaping ini dan ingin tahu seperti apa kemampuan manusia super yang dimilikinya. Sejujurnya, saya memang sangat tertarik padanya. Dia seperti batu yang muncul. Sebelumnya, keluarga saya menghabiskan banyak tenaga dan tenaga serta sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia. Sungguh aneh. Memang benar, saat ini, banyak orang yang berspekulasi tentang dia. Mereka mengatakan bahwa dia mungkin adalah manusia primitif dari suatu planet barbar, keturunan langsung dari suatu keluarga kuno, atau manusia dari bidang bintang yang tidak diketahui. Banyak orang yang sangat tertarik dengan siaping. Bagaimanapun, dia adalah murid seorang sage dari sekte Kiankun dalam seribu tahun terakhir. Selain itu, dia telah diangkat sebagai murid tertua dari Dark North Sein yang terkenal. Ini bahkan lebih mengesankan lagi. Faktanya, bukan hanya mereka. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di enam domain bintang utama juga sangat penasaran dengan latar belakang anak ini. Aku akan pergi juga. Elefe Wenhou mengepalkan tangannya. Saya ingin menguji kemampuan anak ini dan melihat apakah dia sesuai dengan namanya. Karena dia bisa menjadi murid seorang sage, dia harus memiliki beberapa kemampuan. Jika dia ingin menjadi murid seorang sage tanpa kemampuan apapun, dia akan mempermalukan sekte Kiankun. Niat bertarung tanpa batas keluar dari tubuhnya. Dia ingin mencari Xia Ping untuk bertarung. Itu benar. Jika kita bisa mengalahkan anak ini, mungkin Dark North Sein akan memandang kita dari sudut pandang yang berbeda, kata Tang Ming Chen dengan nada penuh arti. Mendengar ini, Li Hu langsung berdiri. Apa yang kamu tunggu? Saya ingin memberitahu Xia Ping bahwa dia tidak boleh berpikir bahwa menjadi murid seorang sage adalah sesuatu yang luar biasa. Kekuatan sejati datang dari diri sendiri, bukan dari latar belakang tertentu. Dia mengepalkan tangannya, membuat suara pecah. Otot dan tulangnya terdengar menyatu, seperti geraman harimau ganas. Mata yang lain juga berkedip. Mereka semua sangat tergoda. Jika mereka bisa mengalahkan Xia Ping, mereka pasti akan menjadi terkenal. Mereka bahkan mungkin menarik perhatian Dark North Sein. 1116. Ada Gunung Roh di Kiankun Star. Ini adalah gunung tempat Xia Ping berada, dan dia menamakannya puncak Yan Huang. Saat ini, di ruangan yang sunyi. Setelah sebulan berkultivasi, Xia Ping telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya dan mencapai tahap kesempurnaan dari alam rumah ungu. Kekuatan spiritual yang luar biasa memenuhi setiap sudut rumah ungu, dan itu hampir mencapai batasnya. Setelah jangka waktu tertentu, dia akan dapat maju ke alam pemenuhan dan mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kesadaran ilahi. Tentu saja, bulan ini, Xia Ping tidak hanya mengkonsolidasikan budidayanya. Dia juga mengembangkan seni bela diri kelas suci yang baru, tangan pemecah tablet Yin yang besar, dan menguasainya secara menyeluruh. Xia Ping langsung bergerak, dan tangan raksasa kekuatan spiritual muncul di kehampaan dan menghantam batu besar di depannya. Ledakan Segera, batu itu dihantam oleh tangan raksasa kekuatan spiritual. Seolah-olah itu dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Rasanya seperti tahu, dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Bahkan kekuatan tangan raksasa kekuatan spiritual merembes sedikit demi sedikit dan menghantam tanah ruangan yang sunyi itu. Dengan ledakan, cetakan telapak tangan raksasa segera muncul di tanah, dan suara retakan terdengar. Kita harus tahu bahwa bebatuan di bintang Kiankun jauh lebih keras daripada bebatuan di alam awan. Bahkan seorang penggarap alam pemenuhan biasa hanya bisa meninggalkan jejak telapak tangan di atas batu. Tidak mungkin menghancurkan batu itu menjadi bubuk seperti yang dilakukan Xia Ping. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut hingga bola matanya jatuh. Kekuatan seperti itu berada di luar imajinasi. Seperti yang diharapkan dari seni rahasia kelas suci. Itu memang sangat kuat. Xia Ping sangat puas. Telapak tangan ini hanyalah ujian kecil, dan dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi budidayanya tidak cukup, dia masih jauh dari mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan tangan pemecah tablet yin yang besar. Selain mengolah tangan pemecah tablet yin yang besar, dia juga mengembangkan seni rahasia spiritual misterius dan kuat yang diberikan oleh Sagi Utara kegelapan, tanda Fajra Singa. Untuk mengolah seni rahasia ini, Xia Ping tidak menggunakan kebencian tetapi memilih untuk memahaminya sendiri. Baginya saat ini, pemahamannya tentang seni bela diri jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa mempelajari seni rahasia biasa tanpa bantuan sistem. Terlebih lagi, segel Fajra Singa sepertinya mirip dengan musik delapan naga langit. Keduanya merupakan teknik unik yang menggunakan energi mental untuk menyerang musuh. Namun, delapan nada naga langit meniru suara naga langit untuk menyerang, sedangkan segel Intan Singa meniru aura Singa Dewa melalui telapak tangan raksasa, langsung mengeluarkan energi mental untuk menyerang musuh. Kekuatan semacam ini sangat kejam dan kejam, mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Begitu musuh terkena segel Fajra Singa, jika kekuatan spiritual mereka lemah, mereka akan jatuh pingsan ke tanah. Jika parah, mereka akan langsung mati. Ini adalah betapa tirani dan tidak masuk akalnya hal itu. Bahkan seorang kultifator dengan kekuatan mental yang kuat akan mengalami kesurupan sesaat setelah terkena serangan mental ini. Tentu saja, jika kekuatan jiwa seseorang lebih kuat dari Xiaoping, mereka secara alami akan kebal terhadapnya. Tapi bagaimanapun juga, teknik rahasia ini sangat aneh dan kuat. Bahkan jika Xiaoping menghadapi banyak musuh, dia masih bisa dengan mudah menghadapi mereka. Mustahil mengalahkannya menggunakan taktik laut. Dapat dikatakan bahwa setelah sebulan berkultifasi, kekuatan Xiaoping meningkat pesat. Seperti yang kuduga, datang ke Sekte Kiankun adalah keputusan yang tepat. Jika aku terus bertahan di alam laut, aku tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan agar aku bisa berkembang. Xiaoping sangat puas. Saat ini, yang paling Anda butuhkan adalah ramuan Yin dan Yang, atau setidaknya ramuan yang tidak kalah dengan ramuan Yin dan Yang. Dengan cara ini, Anda dapat dengan cepat menerobos ke alam yang lebih tinggi dan menghemat banyak waktu budidaya. Corin mengingatkannya. Saya tahu itu. Xiaoping juga menyadari hal ini. Tapi jangan bicarakan ini dulu. Sebelumnya, Anda menghabiskan 1 miliar dolar alam semesta untuk membeli berbagai material di jaringan virtual. Bagaimana situasinya sekarang? Selama bulan bercocok tanam, Corin juga tidak menganggur. Dia menggunakan jaringan virtual untuk membeli material di mana-mana dan kemudian dengan cepat mengirimkannya melalui Universal Express Company, dengan maksud untuk memperbaiki pesawat luar angkasa Seingret. Bahan-bahannya dikirim satu demi satu. Saya sudah mulai memperbaikinya, kata Corin bersemangat. Saya memperkirakan setelah jangka waktu tertentu, saya dapat memulai banyak bintang dan melakukan perjalanan di alam semesta. Untungnya, kamu telah menjadi murid seorang sage. Tidak peduli berapa banyak barang yang kamu beli, tidak ada yang berani punya ide, dan tidak ada yang berani menanyakan informasi apapun. Oleh karena itu, kerahasiaannya tetap baik, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Dengan perlindungan identitas murid sage, jika siaping tidak melakukan sesuatu yang terlalu keluar dari jalur, orang akan menutup mata, apalagi hanya menerima pengiriman ekspres. Namun meski begitu, Corin tetap sangat berhati-hati. Bagaimanapun juga, pesawat luar angkasa Seingret terlalu berharga. Bahkan seorang sage pun akan iri jika dia mengetahuinya. Bagaimanapun, majikan lama Corin telah membayar mahal untuk membangun pesawat luar angkasa ini. Bahkan seorang sage harus membayar harga sebesar itu. Orang bisa membayangkan betapa berharganya hal ini bagi seorang sage. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, dia masih sangat berhati-hati. Pekerjaan memperbaiki pesawat ruang angkasa Seingret hanya dilakukan di cincin spasial siaping, dan tidak ada yang mengetahuinya. Itu bagus. Siaping mengangguk. Dong dong dong. Saat ini, seseorang mengetuk pintu ruangan yang sunyi. Masuk. Kata siaping. Dengan keras, pintu ruangan yang sunyi terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah hitam masuk. Ini adalah kepala pelayan yang ditunjuk oleh Sekte Kian Kun ke puncak Kian Huang. Dia bertanggung jawab atas semua urusan puncak Kian Huang dan mengatur banyak pelayan di puncak Kian Huang. Bagaimanapun, puncak Kian Huang sangat besar. Setiap hari, orang perlu membersihkan, memotong bunga dan tanaman, memasak, dan mencuci pakaian. Itu tidak terpikirkan tanpa pelayan yang cukup. Tentu saja, para pelayan ini setia pada Sekte Kian Kun. Apa masalahnya? Siaping bertanya. Kepala pelayan berkata, Tuan Muda, ada beberapa murid resmi Sekte Kian Kun di luar mansion. Mereka telah menunggu lama, salah satunya bernama Ku Er, dan dia mengaku sebagai teman Tuan Muda. Murid resmi, Ku Er, datang menemui saya. Siaping mengangkat alisnya. Baiklah, biarkan mereka masuk. Kita bertemu di aula. Bagaimanapun, dia baru saja mengakhiri pengasingannya dan tidak melakukan apapun. Tidak ada salahnya bertemu dengan kelompok murid resmi ini. Namun, dia tidak tahu kenapa Ku Er dan yang lainnya tiba-tiba datang. Iya, Tuan Muda. Kepala pelayan berjubah hitam segera mundur. Siaping juga meninggalkan ruangan yang sunyi dan pergi ke aula mansion. Swash, swash, swash. Saat dia tiba di aula, sekelompok orang dipimpin oleh kepala pelayan. Ku Er ada di antara mereka. MN. Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura kelompok orang ini berbeda. Semuanya luar biasa. Terlebih lagi, dari cara mereka memandangnya, banyak dari mereka yang memiliki niat bertarung. Mereka mungkin datang dengan niat buruk. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus bersikap seperti angin musim semi. Saudara Siya. Ku Er datang dan menyapanya. 1117. Saudara Ku Er, mengapa kamu datang kepadaku? Siaping bertanya langsung. Dia tidak punya waktu untuk bertele-tele dengan mereka. Ini. Mata Ku Er berkedip. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Biarkan aku mengatakannya. Pada saat ini, Tang Ming Chen keluar dan tersenyum. Saudara Siya, ini pertama kalinya kita bertemu. Nama saya Tang Ming Chen. Saya pernah mendengar reputasi terkenal Saudara Siya sebelumnya. Anda bahkan diterima sebagai murid oleh orang suci Dark North. Saya yakin Saudara Siya pasti ahli dalam seni bela diri, jadi kami dengan berani datang ke sini untuk bersaing dengan Saudara Siya. Kami ingin mengetahui kesenjangan antara kami dan Saudara Siya. Dia memandang Siaping dengan sikap yang sangat rendah hati dan langsung menyanjung Siaping. Bersaing. Jadi begitu, apakah Anda ingin saya memberi Anda beberapa petunjuk dalam seni bela diri? Siaping menganggup dengan ekspresi sadar. Mendengar ini, bahkan Tang Ming Chen, yang sangat cerdik, mau tidak mau menggerakkan mulutnya. Bajingan ini berkulit sangat tebal. Dia jelas hanya ingin bersaing dengan anak ini. Tapi dalam kata-kata Bajingan ini, mereka ingin Siaping memberi mereka petunjuk. Bukankah ini sudah membuat mereka terlihat kerdil? Dia jelas-jelas mengambil keuntungan dari mereka. Yang lain juga memamerkan gigi mereka, merasa Bajingan ini semakin sombong. Meskipun mereka tahu bahwa murid-murid orang suci sangat sombong, mereka tidak berharap dia begitu terang-terangan. Jelas sekali bahwa dia meremehkan mereka dan tidak memperlakukan mereka sebagai orang yang setingkat. Tetapi tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Kita semua adalah murid dari sekte yang sama, dan aku tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanku. Tidak baik jika aku secara tidak sengaja melumpuhkanmu. Siaping khawatir tentang hal ini. Sial! Tang Ming Chen dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih memiliki sedikit rasionalitas di hati mereka, mereka mungkin sudah mengalahkan sombong ini sejak lama. Seberapa sombongnya bajingan ini? Kita harus tahu bahwa budidaya seni bela diri mereka semuanya telah mencapai alam pemenuhan, dan beberapa bahkan berada di puncak alam pemenuhan. Mereka jauh lebih tinggi dari siaping, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat. Bahkan jika siaping adalah monster seni bela diri, mereka tidak berpikir bahwa anak ini bisa melampaui dunia dan mengalahkan mereka. Selain itu, mereka juga jenius yang berada di atas manusia yang tak terhitung jumlahnya. Namun anak ini khawatir mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya dan secara tidak sengaja melumpuhkan mereka. Ini keterlaluan. Apakah dia mengira itu boneka porselen? Jenis yang bisa dihancurkan dengan pukulan biasa. Kemarahan di hati mereka semakin kuat. Saudara sia, jangan khawatir. Pertarungan antar sesama murid tidak akan terjadi di dunia nyata, tetapi di dunia maya. Tang Mingchen tersenyum palsu. Kita bisa membuka medan perang sementara di dunia virtual. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa mengeluarkan kekuatan penuh kita, tapi kita tidak akan menderita terlalu banyak kerusakan. Bahkan jika kamu mati di dunia virtual, pikiranmu hanya akan melemah selama lebih dari sebulan. Itu tidak akan berakibat fatal. Faktanya, ini juga merupakan perdebatan populer antara sesama murid di sekte semesta. Dia memberi Xiaoping penjelasan rincin. Jadi begitu. Xiaoping mengusap dagunya. Baiklah, cukup menarik untuk berdebat dengan sesama saudara. Aku setuju untuk bertarung denganmu. Benar-benar. Tang Mingchen dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak berharap Xiaoping setuju untuk bertarung dengan mereka dengan mudah. Awalnya, mereka mengira mereka harus mengeluarkan banyak upaya untuk meyakinkannya. Mereka semua menggosok telapak tangan dan mengertakkan gigi, menunggu untuk memberikan pelajaran yang sombong dan angku ini ketika mereka bertarung. Mereka ingin memberitahu anak ini seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Namun, masih terlalu lemah untuk bertarung hanya dengan kalian saja. Membosankan. Bagaimana kalau begini, kalian semua akan menyerangku bersama-sama, Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan keras. Apa? Tidak hanya Ku R. dan Tang Mingchen, tetapi bahkan yang lainnya pun tercengang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. Saudara Xia, apa maksudmu dengan itu? Datang padaku bersama. Apakah kamu berpikir untuk bertarung melawan kami bersepuluh sendirian? Mata Tang Mingchen membelalak. Meskipun dia telah melihat banyak hal dan mengalami banyak hal kelam, dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Orang-orang yang datang kali ini tidak lain adalah sepuluh murid teratas dalam pertarungan peringkat. Masing-masing dari mereka adalah seekor naga di antara manusia. Mereka telah mengalahkan banyak murid baru dan berdiri di puncak banyak murid baru. Dapat dikatakan bahwa mereka semua sangat kuat. Bahkan jika Tang Mingchen sangat percaya diri, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan semua orang di sepuluh besar. Lagipula, pada level ini, jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Jika ada sedikitpun kecerobohan, dia mungkin akan dikalahkan seketika. Tapi anak ini benar-benar berani mengatakan bahwa dia bisa melawan mereka sepuluh sendirian dan meminta mereka untuk menyerangnya bersama. Elefe Wenhou, Batu, Li Hu, dan yang lainnya menyipitkan mata. Masing-masing mata mereka menunjukkan sedikit cahaya dingin. Ini hanya menindas mereka, sejauh mana dia meremehkan mereka. Itu benar. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terlalu merepotkan untuk bertarung satu per satu. Lebih baik berurusan dengan kalian semua bersama-sama. Dengan cara ini, kalian juga bisa memahami kesenjangan di antara kita. Ini akan sangat bagus untuk karir bela diri dao masa depanmu. Kamu akan bisa bertarung dengan gagah berani setelah mengetahui rasa malu. Sial, ini jalang. Tang Mingchen hanya ingin meludahi bajingan ini. Mereka bahkan belum bertarung, dan hasil pertempuran masih belum diketahui. Dia sebenarnya ingin mereka bertarung dengan gagah berani setelah mengetahui rasa malu. Tahukah orang ini apa artinya berkulit tebal? Tahukah orang ini apa itu kesopanan? Baiklah, kami berjanji padamu. Karena kamu ingin melawan kami bersepuluh sendirian, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Itu benar. Jangan mengecewakan kami, Siaping, murid Dark North Saint. Itu benar. Jika kamu dipukuli sampai babak belur oleh kami, aku khawatir kamu tidak akan memiliki wajah untuk menjadi murid Dark North Saint. Batu dan yang lainnya marah dengan Siaping. Mereka langsung menyetujui permintaan Siaping. Bagaimanapun, orang ini sedang mencari kematian. Bagaimana mungkin mereka tidak memenuhi keinginannya dan memberinya pelajaran? Mereka memutuskan bahwa pertempuran ini harus berakhir dalam sekejap, menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Namun, Saudara Xia, menurut aturan Sekte Kian Kun, setiap kali seorang murid bertarung, pasti ada semacam hadiah. Ini adalah penghormatan dari yang kalah kepada yang kuat. Ini juga merupakan cara Sekte tersebut membiarkan yang kalah mendapatkan hadiah. Kesan malu yang mendalam. Bagaimana menurut Anda? Tang Mingchen memandang Siaping. Hadiah. Tentu saja hal itu tidak menjadi masalah. Jika saya kalah, saya akan memberi kompensasi kepada Anda masing-masing dengan 100 piliin yang. Jika Anda kalah, Anda masing-masing harus memberi kompensasi kepada saya dengan 100 piliin yang. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Siaping tersenyum. Matanya menjadi cerah. Kata-kata Tang Mingchen persis seperti yang dia inginkan. Sebelumnya, dia masih memikirkan cara mendapatkan piliin yang dalam jumlah besar. Dia tidak menyangka seseorang akan secara otomatis mengirimkan piliin yang kepadanya. Tidak masalah. Kalau begitu, mari kita atur pertarungannya menjadi enam jam kemudian. Tang Mingchen langsung setuju. Meskipun 100 piliin yang bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka, ini adalah pertarungan yang pasti akan mereka menangkan. Bagaimana dia bisa menolak? 1118. Tunggu, kakak siya. Kur tiba-tiba berkata, jangan gegabuh. Meskipun kamu mungkin kuat, masih sangat sulit bagimu untuk melawan 10 dari mereka sendirian. Lagipula, 1000 piliin yang bukanlah jumlah yang kecil. Tidak mudah untuk mendapatkannya kembali. Dia mencoba membujuk siya ping dengan bijaksana, berharap siya ping akan menghentikan taruhannya. Jelas, dia merasa keputusan siya ping sangat terburu-buru. Dia jelas memberi mereka piliin yang terlebih lagi, piliin yang sangat penting di sekte kiankun. Mereka pada dasarnya adalah mata uang bersama. Jika seseorang ingin mendapatkan piliin yang dalam jumlah besar, mereka harus menghabiskan banyak waktu atau mengambil risiko besar. Lagipula, jika piliin yang mudah didapat, semua orang akan kaya. Kur, siya ping bahkan tidak cemas. Kenapa kamu begitu cemas? Benar, saudara siya adalah murid seorang suci. Bakatnya sungguh luar biasa. Bagaimana kita manusia bisa dibandingkan dengan dia? Itu benar. Karena saudara siya ingin memberi kita 10 petunjuk, biarkan dia melakukannya. Mengapa menghentikannya? Akan selalu ada pemenang dan pecundang dalam duel. Apakah kita harus menang untuk berduel? Kalau begitu, apa gunanya berkelahi? Tang Mingchen dan yang lainnya berteriak. Mereka mengerutkan kening dan memandang kur dengan ekspresi tidak ramah. Mereka merasa bahwa anak ini menghalangi jalan mereka menuju kekayaan dan sedikit banyak tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Tidak apa-apa. Itu hanya sebuah perdebatan. Terlebih lagi, tidak masalah meskipun kita kalah. Itu hanya seribu piliin yang jumlahnya kecil. Siya ping memperlihatkan tampilan yang kaya dan sombong. Tang Mingchen dan yang lainnya sangat cemburu. Melihat kesombongan orang tercela ini, sudah pasti Dark North Saint lah yang memberinya begitu banyak piliin yang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan seribu piliin yang? Sebagai murid para tetua, mereka hanya menerima sepuluh piliin yang. Tentu saja, karena pada dasarnya mereka semua berasal dari keluarga besar dan telah menerima hadiah dari keluarga mereka, masing-masing dari mereka memiliki beberapa piliin yang. Namun, mereka tidak dianggap kaya. Mereka tidak mungkin seperti Siya Ping, yang dengan santai mengeluarkan seribu piliin yang dan tidak peduli. Baiklah. Mendengar Siya Ping mengatakan itu, Kur menyerah untuk membujuknya. Bagaimanapun, dia sudah melakukan yang terbaik. Namun, jika pihak lain tetap ingin menyetujuinya, dia tidak bisa disalahkan. Swash swash swash. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tang Mingchen dan yang lainnya pergi satu demi satu, kembali ke kediaman mereka untuk membuat persiapan yang cukup untuk duel dalam enam jam. Meski mereka sangat percaya diri dan yakin pasti menang, Singa tetap berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelinci. Tidak peduli apa, pihak lain adalah murid orang suci, jadi tidak akan berlebihan untuk membuat persiapan lebih lanjut. Berita bahwa Siya Ping dan sepuluh siswa baru berencana untuk bertarung di medan perang virtual menyebar dengan cepat, dan semua murid di sekte Kiankun mengetahuinya. Berita yang mengejutkan, murid sage, Siya Ping, akan bertarung melawan sepuluh murid teratas dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru. Tidak mungkin, apakah Siya Ping yang legendaris akhirnya akan muncul. Kali ini, aku akhirnya punya kesempatan untuk melihat betapa kuatnya Siya Ping sebenarnya. Bahkan Dark North Saint menerimanya sebagai murid. Kali ini, aku harus mengamatinya dengan cermat. Dikatakan bahwa duel ini tidak sesederhana itu. Ini bukan pertarungan satu lawan satu yang biasa, tapi Siya Ping ingin bertarung satu lawan sepuluh. Gila, anak ini benar-benar gila. Kudengar dia hanya seorang kultifator alam rumah ungu, tapi sepuluh siswa baru teratas berada di alam pemenuhan. Dengan perbedaan satu alam, sudah cukup sulit untuk melawan satu alam. Satu, dan dia ingin bertarung satu lawan sepuluh. Jika dia bukan orang gila, dia pasti monster. Kalau tidak, kenapa dia setuju dengan duel seperti itu? Jadi bagaimana jika dia monster? Yang mana dari sepuluh siswa baru teratas yang bukan monster? Aku tidak percaya dia bisa bertarung satu lawan sepuluh. Ini terlalu berlebihan. Sungguh menggelikan, tapi sebagai murid seorang suci, dia tidak mungkin bodoh. Karena dia berani menyetujui duel seperti itu, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dia pastinya tidak berada di sini untuk menjadi lawannya. Lelucon. Berhenti bicara omong kosong dan segera masuk ke medan perang virtual untuk menonton. Ini duel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak murid baru yang terkejut dengan berita ini. Baik itu berita tentang murid sage, Xia Ping, yang akhirnya menunjukkan dirinya atau berita tentang niat Xia Ping untuk berduel dengan sepuluh siswa baru, itu seperti bom yang meledakan semua orang. Bisa dibilang duel ini menjadi pusat perhatian, bahkan lebih eye-catching dibandingkan duel antar mahasiswa baru. Tidak hanya murid-murid baru yang tertarik, tetapi bahkan saudara-saudari senior pun telah mendengar berita ini. Menarik. Saya penasaran kapan Xia Ping akan muncul, tapi saya tidak menyangka dia akan membuat berita sebesar itu. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Hei hei, ini mungkin hanya duel antara bocah-bocah dari alam istana ungu, tapi dia tetaplah murid seorang sage. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki anak ini. Ingin bertarung satu lawan sepuluh. Siapapun yang berani melakukan ini adalah orang gila atau dewa perang yang tak terkalahkan yang bisa mengalahkan segalanya. Aku ingin tahu orang seperti apa Xia Ping ini. Ayo pergi dan lihat. Ini adalah sosok penting masa depan dari Sekte Qian Kun. Ini mungkin awal dari sebuah legenda. Banyak kakak dan adik senior di Sekte Qian Kun yang sangat tertarik ketika mendengar berita ini. Mereka semua bergegas ke medan perang virtual, ingin menyaksikan duel ini. Bahkan beberapa tetua Sekte mengetahui berita ini. Mereka mungkin tidak terlalu tertarik dengan duel tingkat rendah antara para penggarap alam rumah ungu, tapi itu adalah Xia Ping, murid terakhir dari orang suci Dark North. Yang paling penting, Xia Ping telah memahami senipamungkas Sekte Qian Kun, tangan penghancur tablet Yin yang hebat. Berita ini telah menyebar ke eselon atas Sekte Qian Kun, dan mereka semua ingin melihat sejauh mana Xia Ping telah menguasai senipamungkas ini. Masalahnya begitu besar sehingga bahkan Dark North Saint pun telah menerima kabar tersebut. Satu lawan sepuluh. Anak ini sungguh pemberani. Apakah tangan penghancur tablet Yin yang hebat benar-benar kuat? Bahkan jika dia menantang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, bisakah dia bertarung melawan sepuluh orang pada saat yang sama? Dark North Saint mengangkat alisnya. Patriark, apakah kita perlu menghentikan lelucon ini? Seorang penatua bertanya. Tidak perlu. Itu hanya pertarungan di dunia virtual. Biarpun dia mati, jiwanya hanya akan terluka selama sebulan. Orang suci Dark North tersenyum. Jika dia menang, itu akan meningkatkan pengalaman bertarungnya. Jika dia kalah, itu akan membuat dia tahu bahwa alam semesta sangatlah luas. Bahkan jika dia telah menguasai tangan penghancur tablet Yin yang besar, itu tidak akan cukup baginya untuk melakukannya. Lakukan sesukanya. Tidak peduli apa, dia akan mendapatkan keuntungan besar dalam duel ini. Dia melambaikan tangannya. Dia selalu sangat toleran terhadap anak-anak muda ini. Selama mereka tidak kehilangan nyawa, tidak apa-apa asalkan menimbulkan keributan. Jika mereka kehilangan semangat pada usia yang begitu muda, maka tidak akan ada masa depan dalam dao bela diri. Ya, Patriark. Orang tua itu mengangguk. 1119. Beberapa jam kemudian, di medan perang virtual. Ini adalah ruang terbuka luas yang membentang sejauh mata memandang. Xia Ping, Her, Li Hu, Elefe Wenhou, dan yang lainnya semuanya muncul di medan perang virtual ini, dan kedua belah pihak saling berhadapan dari jauh. Pada saat ini, ratusan juta orang menyerbu masuk sekaligus, dan banyak sekali penonton yang menyaksikan. Mereka semua sangat tertarik untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam duel ini. Tentu saja, kebanyakan orang optimis terhadap Elefe Wenhou dan yang lainnya. Bagaimanapun, Elefe Wenhou dan yang lainnya memiliki keunggulan mutlak dalam bidang seni bela diri dan jumlah, dan Xia Ping berada pada posisi yang sangat dirugikan. Saudara Xia, belum terlambat bagimu untuk mengaku kalah sekarang. Faktanya, kami juga bisa bertarung satu lawan satu. Lagi pula, kami memiliki lebih banyak orang dan kurang lebih tidak adil melawanmu. Tang Ming Chen tersenyum tipis dan mengemukakan sarannya, sebenarnya, kami ingin melawanmu di lingkungan yang adil dan memverifikasi kekuatan seni bela diri satu sama lain. Dia tampak murah hati, tetapi kenyataannya, dia menyerang momentum Xia Ping. Jika Xia Ping setuju, itu sama saja dengan mengakui kekalahan dan menjadi lebih rendah. Dalam hal ini, meski pertarungan satu lawan satu, dia akan kehilangan momentum. Ini adalah konfrontasi psikologis. Tang Ming Chen tahu betul tentang perang psikologis. Meski duel belum dimulai, konfrontasi sudah dimulai. Hentikan omong kosongmu, bertarung saja. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melirik ke samping. Saya tidak peduli dengan seni bela diri Anda yang biasa-biasa saja. Dia tidak tergerak sama sekali. Anak baik, kamu sangat sombong. Aku ingin melihat kemampuanmu nanti. Li Hu dan yang lainnya menatap Xia Ping dengan marah. Mereka benar-benar tidak tahan dengan bajingan ini sedetikpun. Dentang gelombang-gelombang. Pada saat ini, bel berbunyi di medan perang virtual, melambangkan dimulainya pertempuran. Nak, mati. Dalam sekejap, Li Hu bergerak sangat cepat. Seperti harimau ganas yang tiada taraf, dia melompat keluar dari kerumunan, membawa aura yang sangat kejam, dan memimpin. Tinju harimau darah. Dia mengepalkan tangannya, dan seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Setiap inci ototnya membengkak, dan kekuatan sihir yang dahsyat di dalam tubuhnya mempengaruhi udara di sekitarnya. Samar-samar, gambaran langit dan bumi muncul di belakangnya. Seekor harimau ganas setinggi lebih dari 100 kaki berlari dari kehampaan, mengaum ke langit, dan gelombang suara bergulung. Faktanya, aura yang terkondensasi dari tubuhnya begitu padat sehingga menutupi langit dan bumi saat ia menghantam Xia Ping, menyebabkan tekanan mental. Ini adalah kekuatan seorang kultifator pemenuhan alam. Mereka telah berhasil memadatkan indera ketuhanan mereka dan dapat menyebabkan kerusakan awal pada dunia material. Jika itu adalah seorang penggarap alam istana ungu biasa, mereka mungkin akan terpesona oleh indera ilahi dan menjadi linglung sejenak. Dalam pertarungan antar ahli, kelalaian satu detik bisa berarti kematian. Kekuatan yang sangat kuat. Para murid sekte Kiankun yang menyaksikan semuanya tercengang. Bahkan di antara para penggarap alam pemenuhan, lihu sangat kuat. Fisiknya sangat istimewa dan dia seperti monster dengan bakat yang mengejutkan. Tinju harimau darah juga merupakan teknik tinju yang sangat brilian. Setelah dieksekusi, seolah-olah seekor binatang buas purba telah muncul di dunia, memancarkan aura yang menakutkan dan kejam. Seringkali, musuh bahkan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi sebelum keinginan mereka direnggut oleh aura kekerasan. Jika mereka terkena tinju, seluruh tubuh mereka akan terkoyak-koyak. Selain itu, Ki darah jahat yang dihasilkan oleh teknik tinju ini khusus menembus Ki Gong pelindung dan menyebabkan kerusakan nyata. Bagi beberapa seniman bela diri yang mahir dalam Kung Fu Henglian, itu hanyalah musuh bebuyutan, mimpi buruk. Selama turnamen pemeringkatan mahasiswa baru, Li Hu mengandalkan teknik tinju ini untuk mengalahkan entah berapa banyak lawannya. Dia juga cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, percaya bahwa dia bisa mengalahkan Xia Ping dengan satu pukulan. Tablet yin yang hebat yang mematahkan telapak tangan. Xia Ping melakukan gerakannya dengan tiba-tiba dan segera menggunakan tangan pemecah tablet grid yin yang. Apa? Li Hu langsung kaget. Dia menemukan bahwa aura Xia Ping telah mengalami perubahan besar dalam sekejap. Dari seekor kelinci kecil yang tidak berbahaya, dia langsung berubah menjadi binatang buas. Sebuah tangan besar yang terkondensasi dari mana ditampar dari udara, turun dari langit. Aura menakutkan langsung mengunci tubuhnya, dan area yang ditutupi oleh tangan besar itu membentuk sebuah domain. Dia benar-benar berhasil memahami telapak tangan penghancur tablet yin yang besar hingga tingkat ini. Dia memang monster. Ketika para tetua melihat pemandangan ini, mereka segera menyadari bahwa ini adalah tangan penghancur tablet yin yang besar yang legendaris. Meskipun Xia Ping tidak mampu mengeluarkan banyak kekuatan seni pamungkas ini, dia masih mampu melakukannya. Namun, kekuatan destruktif yang meletus sekarang tidak bisa dianggap remeh. Tanpa pemahaman tertentu, diperkirakan anak ini tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Apa-apaan ini? Rambut lihu berdiri tegak karena dia menemukan bahwa tangan besar yang terkondensasi dari mana ini seperti tangan Tuhan, menamparkan dari kehampaan. Itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari. Tangan besar ini berisi kekuatan yin dan yang, menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan. Begitu aura di tubuhnya terkunci, kemanapun dia melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, itu ditutupi dengan rune. Garis-garis telapak tangan sangat jelas, terlihat dengan mata telanjang, seperti garis-garis dao besar, beresonansi dengan langit dan bumi, mengandung kekuatan penghancur yang kejam. Dong! Tinjunya bertabrakan dengan tangan besar ini, dan tinju harimau darah miliknya langsung roboh. Mana di dalamnya hancur sedikit demi sedikit, seolah-olah udara telah menyebabkan kehancuran. Terlebih lagi, kekuatan ini bahkan turun sedikit demi sedikit, langsung membombardir tubuhnya. Oh tidak, lari! Sebagai seorang pejuang, Li Hu secara naluriah merasakan krisis yang fatal. Dia ingin menggunakan teknik tubuhnya untuk melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam radius puluhan meter telah dikendalikan oleh tangan besar ini. Seolah-olah dia telah dicubit oleh tangan raksasa, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ah! Li Hu segera menjerit nyaring. Seluruh tubuhnya seperti kura-kura, langsung ditampar ke tanah, dan segera sebuah lubang besar berbentuk manusia muncul di tanah. Puluhan retakan padat juga muncul di tanah, memanjang hingga beberapa kilometer. Adegan itu sangat mengejutkan. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, menembus ke dalam jiwanya. Meski ini hanya ruang virtual, ada juga kekuatan jiwa di dalamnya. Jika dia terluka, rasa sakit itu 100% nyata dan tidak bisa dipalsukan. Dengan beberapa suara retakan, kekuatan tirani langsung menembus ke setiap sudut tubuhnya. Tulangnya patah, bahkan organ dalamnya rusak parah. Suara mendesing. Detik berikutnya, tubuh Li Hu menghilang dari ruang virtual. Jelas sekali, dia telah ditampar sampai mati oleh Xia Ping. Mustahil. Dia ditampar sampai mati dengan satu tamparan. Ini adalah lelucon yang berlebihan. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Duel baru saja dimulai. Li Hu, yang menduduki peringkat kelima di antara mahasiswa baru, telah mengalahkan banyak orang jenius dengan sepasang tangan besi. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menahan tamparan dari Xia Ping dan langsung ditampar sampai mati. 1120. Luar biasa. Apakah ini kehebatan dari tangan penghancur tablet Yin Yang yang hebat? Setelah menguasai seni bela diri ini, sangatlah mudah untuk menantang mereka yang memiliki level lebih tinggi. Li Hu ini tidak kalah tanpa alasan. Seseorang tidak boleh gegabuh saat menghadapi tangan pemecah tablet Yin yang besar. Jika ada momen kecerobohan, semuanya akan berakhir dalam satu gerakan. Kelopak mata banyak tetua Sekte Qian Kun bergerak-gerak. Mereka dengan jelas melihat bahwa menurut kecepatan reaksi Li Hu, dia seharusnya bisa menghindari serangan telapak tangan ini. Dia seharusnya tidak dibunuh dengan mudah. Namun, serangan telapak tangan ini memiliki kekuatan lengket yang sangat kuat. Rasanya seperti kekuatan Yin dan yang saling mencekik pada saat bersamaan. Itu mengunci aura Li Hu, membuatnya mustahil untuk mengelak atau bersembunyi. Pada akhirnya, Li Hu hanya bisa dipukul sampai mati seperti karung tinju. Meskipun Xia Ping belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari tangan pemecah tablet grid Yin yang, para tetua Sekte dapat mengetahui betapa menakutkannya seni pamungkas tingkat suci ini. Sungguh luar biasa. Li Hu dikalahkan. Tang Ming Chen dan yang lainnya tercengang. Sebelumnya, mereka sedikit meremehkan Xia Ping. Mungkin Li Hu sendiri yang bisa membuat Xia Ping merasa cemas dan bingung. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Xia Ping. Namun, Li Hu langsung terbunuh bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Hal ini langsung mengejutkan mereka. Mereka juga sangat jelas bahwa anak ini memang layak menjadi murid seorang Sein. Dia benar-benar berbeda dari musuh yang mereka hadapi di masa lalu. Jika mereka terus ceroboh, mereka juga akan mengikuti jejak Li Hu. Jika mereka kalah dalam pertandingan meski bertarung 10 lawan 1, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Menyerang. Tang Ming Chen dan yang lainnya saling bertukar pandang seolah-olah mereka terhubung secara telepati. Mereka tahu bahwa musuh ini bukanlah masalah kecil dan mereka tidak boleh gegabuh sama sekali. Astaga! Dalam sekejap, 5 hingga 6 orang bergegas keluar, termasuk batu, QR, dan yang lainnya. Meskipun QR kurang lebih tidak menyukai Xia Ping, dia tetaplah seorang kultifator. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia akan sangat malu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus berusaha sekuat tenaga. Seni Pedang Sembilan Istana QR segera mengeluarkan pedang sepanjang 1 meter dan menerkam ke arah Xia Ping. Dia mengeksekusi seni pedang tertinggi. Ini adalah seni pedang tingkat Raja Tiada Taraf yang dia tukarkan dari Sekte Kiankun. Itu sangat mirip dengan seni pamungkas tingkat suci dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan tusukan pedang, pedang ki segera tumpang tindih. Dia menginjak sembilan langkah istana, dan sembilan sosok dirinya muncul di seluruh lapangan. Tidak mungkin untuk melihat di mana tubuh aslinya berada. Seolah-olah sembilan pendekar pedang tak tertandingi menyerang pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Bisa dikatakan kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di turnamen ranking. Xia Ping, cicipi pedang meleleh darahku. Mati. Sosok berwarna darah juga keluar dari kiri. Itu batu, yang menduduki peringkat ke-10. Dia memegang pedang besar berwarna darah di tangannya, dan seperti beruang coklat, dia melompat dari kejauhan dan menebas di udara. Teknik pedang pelarutan darah adalah teknik pedang yang sangat aneh dan ganas yang mirip dengan keterampilan unik suci. Jika seseorang terkena teknik pedang ini, darahnya akan langsung terhisap hingga kering. Dalam waktu beberapa saat, mereka akan berubah menjadi mayat kering seperti mumi. Ini jelas merupakan teknik pedang yang sangat jahat, dan sangat sulit untuk berhasil mengolahnya. Seseorang harus mampu mengendalikan pikiran haus darah di dalam hatinya. Jika tidak, seseorang akan dikendalikan oleh pikiran iblis dan menjadi iblis yang haus darah. Pernah ada seorang kultifator yang telah mempelajari teknik pedang pelarut darah, namun dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Suatu malam musim dingin, dia berubah menjadi iblis dan membantai semua manusia di kota. Ada jutaan korban jiwa. Ledakan. Saat pedang ini meledak, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi kerangka besar berwarna darah. Ia meraung dengan ganas seperti iblis, ingin menelan siaping dalam satu gigitan. Menakutkan cambuk naga. Orang yang keluar dari kanan adalah wanita peringkat kedua. Namanya Chen Fanghua. Dia adalah wanita gemuk dan beratnya 300 kg. Dia tampak seperti gunung kecil. Namun, saat dia bergerak, dia sangat lincah dan seringan bulu. Seolah-olah gravitasi tidak berpengaruh padanya. Dia pandai menggunakan teknik cambuk dan telah menguasai keterampilan uniknya, cambuk naga menakut-nakuti. Dengan teknik cambuk ini, dia telah mengalahkan banyak lawan. Para murid tempat suci luar biasa akan langsung pingsan setelah terkena cambuk. Konon dia punya hobi menganiaya laki-laki. Swash swash swash. Hanya dalam waktu singkat, ada ratusan dan ribuan bayangan cambuk di udara. Setiap bayangan cambuk seperti ular berbisa, mengeluarkan suara mendesis. Orang-orang di sekitarnya kagum. Mereka dapat merasakan bayangan cambuk ini mengandung energi yin yang jahat. Jika mereka terkena, energi yin akan langsung melukai organ dalam mereka. Ribuan bayangan cambuk menghujani seperti sekelompok ular yang menari. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Terlalu kuat. Para murid tempat suci luar yang menonton di medan perang virtual semuanya terkejut. Mereka kagum. Dia memang layak menjadi 10 kultifator teratas di antara mahasiswa baru. Pemahamannya tentang seni bela diri telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh murid biasa. Sudah lebih dari 10 hari sejak berakhirnya turnamen pemeringkatan, namun selama periode waktu ini, mereka telah meningkat pesat. Seolah-olah mereka terus berkembang. Kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah semakin membesar seperti jurang. Murid tahun ini lumayan. Beberapa kakak dan adik langsung mengangkat alis mereka. Mereka juga mempunyai saat-saat ketika mereka lemah. Jika mereka menempatkan diri pada posisi mereka, jika mereka masih menjadi kultifator tingkat pemenuhan, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung melawan kelompok orang ini. Bahkan mungkin saja mereka bisa dikalahkan. Siaping ini sudah selesai. Merasakan kekuatan dari 10 murid teratas ini, para penonton di sekitarnya tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Kekuatan seperti itu tidak terkalahkan di alam yang sama, dan mustahil bagi siapapun untuk mengalahkan mereka pada saat yang sama. Selain itu, Siaping hanya berada di alam rumah ungu. Jika dia maju ke alam pemenuhan, dia mungkin bisa menang. Tetapi dengan dunia seni bela diri saat ini, tidak ada peluang untuk menang. Namun saat ini, Siaping segera bergerak melawan 5 atau 6 ahli yang menyerangnya. Segel Fajra Singa Dalam sekejap, Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggunakan teknik rahasia spiritual ini. Segera, kekuatan spiritualnya meletus, dan sepertinya ada hantu singa raksasa di kehampaan. Seolah-olah seekor singa dewa telah turun ke bumi dan mengaum ke langit. Cahaya kemasan bermekaran di sekitarnya, dan itu sangat mempesona. Apa? QR dan orang lain yang menyerang Siaping semuanya terkejut karena mereka merasakan bahwa pada saat ini, tubuh Siaping meledak dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, seperti raksasa yang tidak bisa dilihat secara langsung. Itu menghancurkan dengan keras dan mengetuk jiwa mereka seperti palu yang berat. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan serangan mereka, bagaimana bisa lebih cepat dari kecepatan kekuatan spiritual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!